Jokowi ungkap alasan Prabowo terima gelar Jenderal TNI Kehormatan Momon Presiden minta wartawan cek langsung harga beras di pasar Umat Hindu Bali jalani Hari Raya Galungan Selamat malam pemirsa Anda kembali terhubung dalam program Kilas Nusantara Malam Rabu 28 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat Dikenciplikan kabar terbaru tadi telah kami pilihkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini Pemirsa kita wali kabar dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Yang menerima anugerah kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Jokowi Dodo Menurut Jokowi penyembatan pangkat tersebut karena sebelumnya Prabowo telah menerima anugerah bintang Yudha Dharma Utama Berjasa di bidang pertahanan serta mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan TNI Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima anugerah kenaikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Jokowi Dodo Penyembatan tanda kepangkatan dilakukan secara langsung oleh Presiden kepada Purnawirawan Jenderal Bintang III tersebut Di Markas Besar TNI di Celangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari Usai penganugerahan Presiden mengungkapkan alasan mengapa Prabowo layak mendapatkan pangkat istimewa tersebut Menurut Jokowi karena mantan Komandan Jenderal Kopassus itu telah menerima anugerah bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022 Dan dianggap berjasa di bidang pertahanan serta mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan TNI Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa Jadi semuanya memang berangkat dari bawah Berdasarkan usulan Panglima TNI saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo telah ditetapkan melalui keputusan Presiden No. 13 Garis Miring TNI Garis Miring tahun 2024 Tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Kepres itu ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo pada 21 Februari 2024 Selain Prabowo Purnawirawan TNI yang juga menerima gelar Jenderal TNI Kehormatan Antara lain Luhut Bin Sarpanjaitan dan Susilo Bambang Yudhoyono Dari Jakarta Afra Augusti Yogi Rahman Kantor Berita Antara mewartakan Selanjutnya Presiden Jokowi Dodo meminta wartawan untuk memeriksa secara langsung harga beras di pasar Sebab Presiden tidak ingin para wartawan membuat narasi yang bersifat disinformasi tentang harga beras Presiden Jokowi Dodo meminta wartawan kepresidenan untuk pergi ke pasar Dan memeriksa secara langsung harga beras yang diisukan tidak mengalami penurunan Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah Hal ini dikatakan Jokowi saat wartawan melaporkan bahwa harga beras terus merangkak naik dan tak kunjung turun Terlebih sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri 1445 Hijriah Jokowi yang ditemui usai memberikan gelar Jenderal TNI Kehormatan Kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari mengatakan Dirinya tidak ingin para wartawan membuat narasi yang bersifat disinformasi tentang harga beras Sebab ia selalu mendapatkan update informasi terkini mengenai harga beras di seluruh pasar penyedia stok beras Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya Coba dicek di pasar Induk Cipinang, cek Coba dicek lagi ke pasar Johar Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan Pemerintah memenuhi pasar tradisional dan retail modern dengan beras bulok Atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai salah satu upaya menurunkan harga beras Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan Pemirsa Kilas Nusantara hari ini kita tutup dengan pelaksanaan sembah yang umat Hindu di Bali pada hari Raya Kelungan Dengan membawa sajan sebagai persembahan dan rasa syukur Ibadah tersebut menjadi momen bagi umat Hindu untuk membersihkan diri dari aura negatif Sejak Rabu pagi 28 Februari, umat Hindu di Bali menjalani persembahyangan Yang bertempatan pada Hari Raya Kelungan di Pura Agung, Jagadnata, Kota Denpasar Ratusan Pemedek atau umat Hindu datang selih berganti di Pura dengan membawa banten atau sajan Sebagai persembahan dan rasa syukur pada Ida Sang Hyang Widiwasa Bagi umat Hindu, Hari Raya Kelungan merupakan momen untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau keburukan Hari Raya ini diperingati setiap 210 hari menurut perhitungan kalender Bali Menurut Ida Bagusaskara, selaku pemimpin pemangku Pura Agung Jagadnata, Hari Raya Kelungan menjadi momen bagi umat Hindu untuk membersihkan diri dari aura negatif Saat inilah momen untuk melakukan suatu keralina atau pembersihan diri Dengan melakukan persembahyangan ke tempat-tempat persembahyangan baik di rumah, di keluarga besar maupun di pura Momennya adalah momen yang baik, kita kembali bersatu, melakukan persatuan dan persatuan dengan sang pencipta Sehingga unsur-unsur positif itu kembali muncul di dalam diri kita Sehingga tidak ada lagi rasa permusuhan Dan tercitalah keharmonisan bagi masyarakat Bali khususnya Semua masyarakat, baik pun indu, non-indu, biar semua baik-baik bersatu Kerenansinya, kita bersama Untuk menyambut umat yang bersembahyang pada Hari Raya Kelungan dan Kuningan Pihak mengelola Pura Agung Jagadnata menyiapkan pemasangan penjor hingga tedung atau payuk Di area dalam pura sejak tiga hari sebelum Hari Raya Waktu bersembahyang juga dilakukan bergiliran agar tidak terjadi penumpukan di dalam area pura Biasanya, umat bersembahyang datang dari dalam maupun luar kota Denpasar Mulai pukul 7 pagi hingga 12 malam Dari kota Denpasar, Bali, Rita Laura, kantor berita antara mewartakan Pemirsa usai sudah jumpa kita pada hari ini Kelas Nusantara akan kembali hadir menemani Anda pada esok hari Dapatkan terus informasi terbaru dengan mengunjungi laman antaranyews.com Youtube Antara TV Indonesia serta akun media sosial kami Selamat malam dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!